Tutututututu Yeay Kita bakal mereview deck terakhir yang keluar bersamaan sekarang Yaitu adalah Quaxley dan Mimikyu Ataupun deck air dan juga psikis Untuk tampilannya sih ini hampir sama ya seperti ini Disininya ada Pokemon EX nya Mimikyu Dan juga ada Pokemon Starter Pallian nya disini Ininya seperti ini Dia juga lebih banyak dari yang Fue Koko ya jenis kartunya Kalo misal dibandingin sama yang Spigate itu hampir sama Mungkin sama ya Sama ya Sama Untuk belakangnya dia seperti ini Ya sama sih Cuman dia beda kartunya dan juga Ciri khas dari deck ini tuh Serbu dengan serangan yang berneka ragam Jadi dia katanya decknya serangannya macem-macem Dan bagus buat nyerbu lawan gitu Jadi kan kalo ini dia ciri khasnya Serangan yang punya daya hancur besar ya Damagenya besar tapi agak sedikit lama buat nyerangnya Dan kalo misalnya si ini Dia ini serangan cepat yang mendominasi lawannya Seperti yang kita liat kemarin Kalo energinya itu emang sedikit-sedikit Jadi langsung gampang nyerangnya Dan kalo ini dia katanya serangannya berneka ragam Berarti dia gabungan dari antara Serangan cepat dan juga serangan yang gede damagenya itu Seperti ini Belah sininya sama aja seperti ini Dan atasnya sama Dan juga bawahnya juga tetap seperti itu Dan oke mari kita buka aja si deck Quaxley dan Mimikyu ini Umben gampang bukannya Satu Dua Gak keluar Nah iya Seperti inilah Agak susah Sip Udah gak ada apa-apa lagi Dan token kerusakan dan panduannya Seperti biasa sama kayak yang kemarin Dan ini dia Deck Quaxley dan Mimikyu-nya Kita lihat Foil yang pertamanya Satu Dua Ah kuah-kuah fa Mantep banget Seperti ini Dia ini Apa ya Pokemon yang tipe lebih cendong ke supportifnya daripada buat attacknya ya Jadi kalau misalnya dibandingin sama Eee Dua temennya yang lain Aduh jatuh Nah Ini Kalau Skyriders itu Sebenernya supportif ya Dia bisa bantu nge-charge dua lembar energi dari Thresh ke Pokemon sendiri bebas Nah tapi dia attacknya itu lumayan gede 1.90 dan nyawanya juga Cukup tebel lah 1.80 tuh Kalau Meos Krada ini dia lebih tipis nyawanya 1.60 Dan dia ini Lebih cendong ke ngegangguin lawan daripada buat serangnya Pake trick mentalnya Nah sementara ini Dia lebih cendong ke Nge-support Nge-support Pokemon sendiri Biar lebih cepet ke isi Energinya Karena Ya efek dari Energi Carnival ini adalah Dia bisa ngisi 1 Energi tambahan Jadi kan setiap giliran itu kalian cuma bisa ngisi 1 energi dari tangan Kalau kalian punya ini di arena Kalian bisa isi 1 energi tambahan lagi Jadi kalian bisa 2 Kalau misal kuah-kuah falnya ada 2 Berarti kalian bisa ngisi 3 Kalau kuah-kuah falnya ada 3 Berarti kalian bisa ngisi 4 Kalau kuah-kuah falnya ada 4 Di cadangan semua Ya kalian bisa langsung ngisi 5 Bayangkan Langsung bisa Ini loh Langsung bisa dar-dar-dar-dar Tuh Dan ya Kita buka aja dulu Baru nanti kita kasih perbandingan yang lainnya Ini ya Ini ya Aku lupa terus caranya buka ini Astagfirullah Sip Nah Nice Keren banget ya Kuah-kuah fal Ini sebenernya cukup ganteng sih ya Si kuah-kuah fal ini Cuman ya sayangnya Hahaha Itu loh Jendir loh itu Dan ya Mohon maaf kuah-kuah fal kaput tidak masuk Ini saya ya Apa Kategori Pokemon kesukaan saya Tapi kalau misalnya dari Si kartunya ini Ini dia yang paling bakal kepake Soalnya dia punya Ability si Energi Carnival ini Oh iya Dan aku baru matis juga Si nyawanya ini Ini 1.70 ya Jadi kan kemarin Si Skydlet 1.80 Ini 1.60 Ini 1.70 Jadi ini paling banyak Ini paling sedikit Dan ini yang paling stabil Ya Rata-rata Soalnya kan emang gini Dia ini Pokemon yang kuat ya Kayak di decknya terus Serangan kuat yang meledak-ledak Ini dia Pokemon yang cepat Hitungannya Cepat gitu Dan ini dia yang Standarnya gitu Yang stabilnya Kita ada tanya Oke lanjut aja Kita ada Mimikyu EX nya Seperti ini Lihat Cukup bagus ya tuh Apa Aura-aura hitam disini tuh Bener-bener nge-iniin Kalau misalnya ini tuh Pokemon Psikis gitu Seperti itu tuh Ada aura-aura nya Ini cukup cakep sih Kalau misalnya dibandingin sama Yang dua kemarin Ini tuh gini Ini Dia ada kayak Percikan attack-attack nya gitu Dia ada Percikan listrik-listrik nya Dan ini ada kayak Aura-aura kegelapan nya gitu disini Ditambah sama tangan yang Mimikyu nya yang Wah cakep banget ini pokoknya Kalau dari art ini EX favorit dari tiga ini sih Ini favoritnya Nah Juga disini dia Adalah Pokemon Basic EX ya Jadi Kalau misalnya yang lainnya kemarin ini Dia ini Si Lucario ini stage 1 Sementara si Amparos ini stage 2 Jadi Kalau yang Amparos dia Habis evolusi Evolusi lagi Baru bisa jadi ini Kalau ini Dari Basic Harus evolusi Baru bisa jadi ini Kalau misalnya si Mimikyu Ini dia langsung Kalian taruh ke cadangan atau ke Tempat bertarung Juga bisa itu Jadi Ya ini Bakal sangat Membantu sekali Karena kalian bisa ambil dia Pake Bola NES ya Kalian dapet bola NES Langsung bisa Ambil ini gitu Jadi kalian bakal bisa Langsung ngunggulin musuh Dan juga karena misalnya Serangan Pertamanya ini Dia cuma bisa satu energi Eh Cuma butuh satu energi Dan bisa bolak balik juga Ini kalian fix Bakal bisa ganggu lawan ya Karena Mimikyunya kalian cepat keluar Ya cuman Karena dia Pokemon Basic Beda sama yang Dua lainnya itu Dia nyawanya ini Cukup kecil ya Nyawanya cukup kecil Sebesar 190 Sementara yang Stake 2 Ini 330 Setara V-Max Dan yang ini 260 Setara V-Star ya Kalau ini dia kayak V gitu 190-an Oke Dan lanjut aja Ya Oh iya Sebelum lanjut Maaf tadi Quaxly-nya ketemu pagi Ini ada Attack yang lumayan bagus juga Ini move-nya Si Mimikyu EX ini Dia punya Move 2 yang cukup bagus ya Dia adalah Energy Burst Yaitu serangan ini Memberikan kerusakan Sejumlah 30 Untuk tiap energi Yang dikenakan pada Pokemon Bertarung ke 2 pemain Jadi kalau misalnya Kosongan ini aja Dia udah 90 Ya 3x30 Kalau misalnya Dia ketemu sama Pokemon Yang energinya Nyetak Kayak misalnya Amparos Yaitu Damagenya bisa gede Kalau misalnya di Amparosnya Itu ada 3 energi Berarti Total energi ada 6 6x3 180 Kalau misalnya di Amparosnya Ada 7 Dan disininya misalnya ada 5 Berarti ada 12 12x3 Itu berapa 360 ya Bisa Gede banget energinya Dan kalian juga bisa Combo sama si Kuak-kuak falnya Karena ini kan Dia Nambahin energi Dari tangan ya Jadi Ya bisa lebih cepat Buat ngecas si Mimikyu EX ini Biar tambah banyak energinya Dan tambah sakit gitu Oke lanjut Ya kuaksli Ya cukup lucu sih Bebek-bebek Donald Trump Gini Movenya itu Tumbuk dan kick Lalu Ini ada kuakswellnya Ini kuaksli lagi Kuakswell Kuak-kuak fal Biasa Lalu Pokemon dengan HP gedenya Kita dapat Alomomola Ya Ini dia Pokemon besar Tipe airnya Yang basicnya Move satunya Selancar Dan juga Keduanya ini 120 Cukup gede Tapi Ada cooldownnya Ya Lalu ada Dedene Yang cukup bagus juga attacknya Jadi Dia ini Ngasih kerusakan Dikali 2 Sama kerusakan yang sudah ada di musuhnya Misalnya di musuhnya itu Sudah ada 60 token kerusakan Jadi Dia nanti Damagenya 60 Ditambah 30 Jadi 90 Kalau misalnya musuhnya itu Ini Nyawanya besar Misalnya 320 Terus Dia Musuhnya ini Sudah ada damage setengahnya 160 Ya kalian pakai ini Dia langsung mati gitu Ini Pokemon sekuat apapun Kalau misalnya dia Nyawanya tinggal setengah Di hit Dedene Langsung mati Oke Lalu ada Flittle Ya nyawanya dia kecil banget Attacknya juga cuma segitu Tapi dia kepakainya Si Mundurnya ini yang kosong Ada Zangus Satu energi Cuma Cuma satu energi Ngasih damage 40 Ini lumayan banget Lalu ada Lechong Yang aku gak tau fungsinya ngapain Dari kemarin muncul terus Lalu ada Cyclizar Ya ini cukup bagus juga ya Dua energi 70 Tapi dia kena 10 recoil Ada pemulihan energi Transfer energi Ada Crosshammer Crosshammer Ini cocok buat gangguin musuh Tapi aku jarang berhasil Kalau main Crosshammer Kalau ada bola Nest 3 Bola Ultra 3 Poke Gear 2 Ini 2 Anu 2 Lalu Kita ada Pokemon Tool Ikat kepala Bersemangat Di seri Scarlet Violet ini Kita Udah Apa ya Udah dapet kategori baru Yaitu Pokemon Tool Karena kalau yang seri kemarin itu Pokemon Tool itu Masih bagian dari item Trainer item Tapi sekarang dia punya kategori sendiri Yaitu Pokemon Tool Itu kalian bisa pake ke Pokemon kalian Dan Pokemon itu dapet efek dari Si Pokemon Tool ini Seperti itu Ada Judge Ada Bucil FF Gak ada Nemula Orang lagi Empat Ada Profesor Olim Tiga Profesor Olim Dan ada Energi Air 8 Dan juga Energi Psikis 8 Ya Mungkin Cukup sekian Buat Video kali ini Kalau aku pribadi Aku tetap lebih suka Sama deck nya Amparos Karena aku suka Sama serangan-serangan yang besar gitu Tapi kalau kalian misal Apa ya Kan kalau misalnya deck nya Amparos Itu dia serangannya besar Tapi cukup lama build nya Kalau misalnya deck nya Lucario itu dia serangannya Apa ya Gak kecil sih Cuman ya gak terlalu besar dibanding yang lain Tapi itu cepet Dan kalau misalnya deck nya si Mimikyu ini Dia serangannya bermacam-macam ya Ada yang Misalnya kecil Ada yang misalnya gede gitu Jadi Ya itu Lebih dinamis ya Lebih dinamis dalam penyerangannya Dan Ya kalian lebih suka yang mana gitu Apakah kalian lebih suka deck nya ini Kuaksli Mimikyu Lucario Sprigat itu Ataupun Si Fue Koko Amparos ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Untuk misalnya video battle nya Kita mungkin bakal bikin satu video aja Kalau misalnya Ini ya Kita bikin satu video Dan Di video itu Kita mungkin bakal Bikin dua pertandingan Dan nanti Diacak Antara Setiap deck nya ya Jadi Nanti gitu Biar gak ada kecurangan Dan Kalau misalnya ternyata banyak yang suka Ya kita bikin lagi gitu Video nya Dan Oke mungkin sekian untuk video kali ini Makasih yang udah menonton Dan Sarabai Yeay Kau 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 Kau